Baik, terima kasih. Salam hormat untuk semua yang saya hormati. Tadi dari Biyak PTP ya, Pak Ganda sudah menjelaskan ini tergantung bagaimana kevalitan daripada SK10. Tadi dikatakan dalam Peraturan Menteri Agraria 9. Kalaupun itu belum keluar, sertifikatnya boleh dialihkan. Itu kira-kira ya? Belum keluar sertifikatnya? Boleh dialihkan gitu. Jadi kalau kita lihat di pasal 29 itu, pada saat HGU itu tidak diperpanjang, bukan karena pencabutan ha atau bukan. Maka kalau instansi membutuhkan tanah tersebut, tetap instansi tersebut membayar ganti rugi. Itu HGU yang tidak diperpanjang. Padahal untuk lahan spot center. Itu SK-nya terbit gitu. Artinya SK apa yang terbit, Bang? SK HGU yang tidak terbitkan sertifikatnya. Baik. Artinya ada dua hal yang terbit di sini, Bang Limbong. Ada SK, ada HGU. Jadi yang kalau kita lihat mengacau ke SK10 itu, itu sebetulnya masih proses. Jadi belum ada hak. Kalau itu didaftar, baru ada haknya. Menurut aturannya. Karena SK itu kan proses. Proses daripada hasil nanti risalah penitia B yang dituangkan dalam risalah itu, itu nanti akan dijadikan sertifikat kalau sudah jelas data fisik, data yuris. Nah saya mau lihat kenapa SK ini tidak bisa didaftar di BPN. Kan ada sesuatu. Ada sesuatu perseratan yang belum dipenuhi oleh pihak BTP. Saya tidak mau nyatakan apakah tanah itu tanah BTP atau tanah siapa. Tapi jika sertifikat sudah habis masa berlakunya, maka tanah itu langsung, tanah dikatakan langsung dikuasai negara. Nah kalau tanah yang langsung dikuasai negara, tentunya ini masih belum ada pemiliknya. Tanah yang langsung dikuasai negara, yang dikatakan tanah yang langsung dikuasai negara berarti di atas tanah itu tidak ada melekat sesuatu hak. Itu kira-kira penjelasan dari saya. Baik, silakan-silakan. Jadi pertama gini Pak, sebenarnya SK itu sudah pada tahapan ujung penerbitan HGU. Karena sebenarnya sebelum SK tersebut diterbitkan, proses namanya peta bidang, pengukuran, panitia B itu sudah berjalan. Baik, Bang Gada, itu terbit di tahun 2004 kalau tidak salah. Ujungnya kok tidak terbit sampai tahun 2023 saat ini? Kalau proses kenapa tidak terbit sertifikat, itu mungkin yang bisa menjelaskan. Tetapi kami pertama sebagai pihak yang menerima HGU itu sudah mendaptarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebenarnya dalam posisi ini kita sepakat ini namanya tanah negara. Bukan tanah yang dikuasai negara, bukan. Tanah negara adalah tanah yang sebenarnya belum dilekatkan hak atas tanah. Tetapi sebenarnya kepemilikan aset, karena kan gini, bahwa ini adalah aset negara. Kita tunduk pada regime, kalau di kami, regime Permen 02-2010. Sebagai aset, itu tetap sebagai asetnya PTPN2. Itu tadi yang saya coba sampaikan. Permen ATR, nomor 9 tahun 1999 itu, yang HGU tidak diperpanjang, itu diberikan ganti rugi. Kita kan sudah masuk ke dalam tanah SK gitu loh. Itu saya coba membandingkan, artinya apa? Bahwa dalam konteks ini, PTPN2 itu masih berhak menerima ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Gitu Pak. Bang Limbong. Baik, terima kasih. Salah dari SK10 yang Abang lihat. Karena disampaikan, meskipun belum keluar sertifikat HGU, tapi PTPN2 masih berhak untuk menerima ganti rugi. Nah, soal menerima ganti rugi saya bisa jelaskan di sini, tapi yang jelas, kalau SK itu, dalam SK itu kan ada limit waktunya, harus daftar sekian bulan, enam bulan. Nah, ini sudah bertahun-tahun. Nah, itu yang saya maksud. Kenapa? Kan, kenapa tidak bisa didaftar di BPN untuk haknya? Nah, tentunya ada sesuatu persyaratan yang belum dipenuhi. Apa itu persyaratan? Ya, mungkin saja masih ada di area masyarakat, atau masih ada kekurangan sesuatu surat-surat yang dipentingkan, diperlukan, kira-kira begitu. Maka, kalau dikatakan tadi sama Pak Anda, tanya BPN, BPN itu juga sudah tahu. Ini tidak bisa didaftar karena ada sesuatu. Mereka tidak sembarangan menerima pendaftaran SK jika memang belum klop semua itu. Jadi, kalau memang ditanya, saya lihat kacamata saya sendiri, kenapa ini tidak bisa didaftar? Setelah saya tahu dari informasi di atas tanah itu masih banyak orang, oh tentunya itu yang buat. Berarti harus selesaikan dulu. Menurut Abang, uang yang diterima oleh PTPN2 dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak sah. Saya tidak berani menyatakan jasa. Saya tidak berani. Tidak berani saya menyatakan tidak sah.